Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau membandingkan beberapa kampas kubling ini punya espas terus ini avanza 1.3 kemudian ini avanza 1.5 ini dari ukurannya seperti ini ini paling kecil terus kemudian ini paling besar sendiri nah ini untuk avanza 1.3 dengan espas itu selisihnya ini selisih sekitar 5mm kemudian jika ini espas dengan avanza 1.5 ini selisihnya hampir 1 cm 10mm nah jadi ini saya mau mencoba ngemal ya atau menempelkan beberapa kampas kubling tadi ke playwheel punya espas oke nah ini yang avanza 1.3 dengan yang 1.5 itu selisihnya sama hampir 5mm oke ini untuk yang espas seperti ini nah ini sudah ada bekasnya seperti ini nah untuk espas seperti ini ininya masih sisa yang luarnya nah kemudian yang avanza 1.3 nah avanza 1.3 untuk avanza 1.3 ini ada sisa sekitar 2mm di bagian luarnya oke nah terus kemudian pakai yang 1.5 nah kalau 1.5 itu ketutup semua ketutup semua ketutup semua dan disini itu ada yang tidak guna sedikit banget ya 1.5 nah nah kalau untuk espas yang standar ini ini biasanya itu kalau untuk tarikan itu biasanya agak selip agak selip nah terus kalau pakai yang avanza 1.3 ini udah enak tarikan juga enak terus gak selip ya ya selipnya lebih minimal kalau digas itu langsung di injak gas itu kan kadang selip gitu gereng mesinnya nah apalagi kalau kalau pakai yang ini avanza 1.5 wah itu makin menggigit kopinya makin enteng tarikannya jarang gue anget selip gitu jadi sekali kopling ditepelkan itu langsung main nah untuk untuk ini ya mataharinya atau cover koplingnya itu kalau kita mau gunakan yang avanza 1.3 ini kita juga harus masang satu set mataharinya sama kampas punya avanza 1.3 begitu pula untuk yang 1.5 kampas dan matahari pakai yang milik 1.5 nah espas ini juga sama pakai banyaknya espas mataharinya nah untuk lakernya nah drag lakernya sama semua dari espas terus avanza yang lama itu masih yang model kayak tabung gitu modelnya berkerudung gitu nah kalau ini punya-nya yang sudah all new ya sudah tahun muda avanza espas pakai ini bisa semua punya-nya avanza ini pakai merek msk oke nah untuk flywheelnya itu semua PNP eh apa itu cover kopling atau mataharinya mataharinya semua PNP ini knock-nya ini knock-nya ini terus lubang baut ini pas semua tidak ada yang merubah tidak ada yang dirubah untuk pemasangan kampas ini yang 1.3 atau 1.5 punya disarankan ininya dibubut atau diratakan terlebih dahulu supaya nanti ketika ada bekas ini ini kan nanti diratakan jadi kampas koplinya itu langsung kena semua ini karena ini kan rata kalau tidak tidak diratakan dan disini sudah tergerus dalam nanti ini bakal kampasnya yang kena yang sini dulu jadi yang nempel cuma yang bingkir dulu nanti biasanya bisa menyebabkan kopling kosong atau kopling terbakar sarannya yaitu dibubut dulu nah kalau saya sudah coba semua yang S-pass bawahnya terus yang Avanza 1-3 ini dan juga yang Avanza 1-5 yang paling enak tarikannya pakai yang 1-5 ini Avanza 1-5 yang Avanza 1-3 juga sudah cukup enak ini saya sudah coba di S-pass saya S-pass 1-3 tahun 1995 pakai ini 1 set sama mataharinya terus seberapa detek saya yang hitam pakai ini Avanza 1-3 1 set untuk lagarnya pakai yang model ini semua oke mungkin itu saja perbandingan antara ketiga kampas gogling S-pass Avanza 1-3 dan Avanza 1-5 semoga bermanfaat bisa buat referensi kalau yang S-pass atau seberanya mau di upgrade kampas gogling yang lebih besar yang pakai yang 1-5 mantep banget karena semakin keluar ini semakin lebar semakin besar diameternya maka itu momentumnya akan semakin besar jadi kayak geseknya ini yang didapat ini akan lebih besar beda kalau seperti ini contoh saja kita memutarkan roda ini anggap saja roda kita memutarkan menggunakan dinamo di daerah sini maka terasa sangat berat dan ketika kita memutarkan dinamo lewat sini maka akan terasa lebih henteng karena yaitu tadi jaraknya diameternya lebih besar mungkin itu penjelasannya semoga mudah diterima ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati